Petugas gabungan di Tuban, Jawa Timur menggerabek rumah yang dijadikan tempat produksi minuman keras jenis arak. Selain di Tuban, jajaran kepolisian mengamankan 179 tersangka dalam operasi Pekat Semeru 2019. Sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi minuman keras jenis arak di Tuban, Jawa Timur malam tadi digerabek petugas gabungan. Dan lokasi polisi mendapati mesin produksi dan ratusan liter arak. Pegerabekan ini terjadi di desa Perungguhan, Kulong, Kecamatan Semanding, Tuban, Jawa Timur. Di lokasi petugas mendapati ratusan liter arak yang tersimpan di dalam mesin peracikan, drum plastik, serta puluhan botol mineral yang siap edar. Saat digerabek pemilik peracikan miras tak dapat berbuat banyak. Oleh petugas ratusan miras arak kemudian dibuang melalui saluran pembuangan dan menyita sejumlah wadah penyimpanan miras. Penggerabekan miras ini merupakan kali ketiga di lokasi yang sama dengan tersangka pemilik usaha peracikan miras. Selain untuk menjaga keamanan warga di bulan kuasa, razia miras ini dilakukan jelang lebaran. Di Bondowoso, Jawa Timur, polisi mengamankan 179 tersangka dalam operasi pekat Semeru 2019. Petugas juga memusnahkan minuman keras yang masih kerap dijual pada bulan Ramadan. Petugas memusnahkan 758 botol miras berbagai merek serta 100 botol miras oplosan hasil razia. Tidak hanya itu, peredaran bahan peledak pembuat mercon juga berhasil diungkap. Barang buku seberat 1,3 kuintal bubuk siap edar disita. Dari Tuban dan Bondowoso, Timur Putan Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!